Waktu saya beritakan Injil dengan benar bahwa semua orang berdosa, termasuk saudara, saudara jadi percaya saya orang berdosa. Waktu saya beritakan Injil kepada kamu, Allah itu adil, dia pasti akan menghukum orang berdosa dalam neraka. Maka kamu akan sadar, saya akan masuk neraka selama-lamanya. Lalu waktu saya beritakan Injil bahwa kamu tidak bisa selamat dengan perbuatan baikmu. Amal salehmu, semua perbuatanmu sampah di hadapan Allah tidak bisa menyelamatkanmu. Lalu engkau mulai sadar, kalau begitu saya buat ini, ini, ini amal saleh, tidak bisa menyelamatkan saya. Yes. Waktu saya beritakan bahwa kamu tidak bisa selamat dengan berhenti berdosa. Kamu orang berdosa, berhenti berdosa, itu tidak bisa menyelamatkanmu karena hutang dosa harus dibayar. Kamu jadi sadar, stop berdosa pun tidak ada manfaat untuk menyelamatkan diri. Lalu waktu saya beritakan bahwa Allah mengasihi dunia ini dan mengirimkan anaknya Yesus Kristus. Lalu saudara sadar, ternyata Allah begitu mengasihi saya. Ternyata Yesus Kristus begitu mencintai saya. Lalu waktu saya beritakan bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib. Manabuh seluruh dosamu, membayar seluruh hutang dosamu di atas kayu salib. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Kamu jadi sadar bahwa sebuah hutang dosamu beres di kayu salib. Dosamu dihapuskan hanya oleh darah Yesus. Ketika saya menantang engkau untuk buka hatimu terima Yesus sebagai juru selamat dan kamu selamat. Lalu kamu buka hati dan terima Yesus juru selamat pribadimu. Di saat itulah matamu terbuka dan kamu lihat Allah kita beda dengan Allah agama lain. Tuhan kita beda dengan Tuhan agama lain. Juru selamat kita satu-satunya tidak ada juru selamat lain di dunia ini. Allah kita jelma jadi manusia, rela mati, menyerahkan nyawanya, menderita sedemikian rupa demi dirimu. Maka kamu boleh lihat ternyata Yesus beda. Pemberitaan Injil memberitahukan kepada dunia Allah kita Allah yang penuh kasih. Pemberitaan Injil memberitahukan pada dunia Yesus Kristus sangat mengesihi setiap orang. Roma 5 ayat 8 Tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk dosa kita. Dan pada waktu saya beritahkan Injil kepada saudara, saudara menjadi sadar. Tidak ada seorang pun sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus. Dan saudara sadar seperti kata kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Maka saudara lihat beda Yesus dengan yang lain bukan? Yang lain tidak bisa berikan keselamatan. Satu-satunya yang bisa berikan keselamatan adalah Yesus Kristus di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain, hanya Yesus. Bedakan berarti Yesus sudah dilihat berbeda dari dunia ini. Kuduskan, terpisahkan, berbedakan. Unikan, Yes. Kalau begitu, nama Allah dikuduskan melalui pemberitaan Injil. Maka pada waktu saya berdoa, dikuduskanlah namamu. Saya mewujudkannya dengan cara apa? Dengan cara memberitakan Injil. Pada waktu saya memberitakan Injil, saya sama dengan sedang berjuang sedemikian rupa. Supaya nama Allah saya, nama Tuhan saya, nama jurus nama saya menjadi kudus dan dilihat berbeda dari dunia itu. Kalau begitu, dikuduskanlah namamu. Kalau nama Allah bisa dikuduskan untuk pemberitaan Injil. Berarti, waktu saya berdoa dikuduskan namamu, saya juga harus berdoa untuk pemberitaan Injil. Saya berdoa supaya Injil dikabarkan. Saya berdoa supaya para pendeta bisa beritakan Injil. Tidak hanya ngomong alur ngidul, cerita sini sana, yang tidak jelas. Saya berdoa supaya gereja-gereja mau setiap beritakan Injil. Saya berdoa supaya orang Kristen tidak pelit dalam urusan pemberitaan Injil. Saya berdoa juga supaya diri saya tidak pelit di dalam pemberitaan Injil. Dan bahkan saya mau memberitakan Injil. Saya berdoa supaya gereja-gereja pikir pemberitaan Injil. Jangan hanya pikir pembangunan gereja. Jangan hanya pikir fasilitas gereja, tapi tidak pikir pemberitaan Injil. saya berdoa supaya gereja tidak pelit lalu tabung uangnya di rekening tapi tidak bikin apa-apa saya berdoa supaya gereja tidak pelit lalu untuk makan-makan keluar duit banyak untuk penginjilan pelitnya minta ampun saya berdoa ya Tuhan dikuduskanlah namamu artinya supaya baik diriku sahabat-sahabatku semua orang percaya sebuah gereja mau beritakan ini dengan penginjilan banyak orang menjadi percaya waktu injil diberitakan orang-orang langsung melihat Allah kita berbeda Yesus kita berbeda kekristenan kita berbeda dengan seluruh sistem agama di dunia ini maka dengan kata lain injil yang kita beritakan itu sama dengan jawaban doa dikuduskanlah namamu akan setiap orang yang berdoa dikuduskanlah namamu tidak boleh pasif dalam pemberitaan injil kalau tidak doamu itu percuma kamu minta kepada Allah supaya dia membuat dirinya berbeda tapi bagaimana Allah melakukan itu melalui pemberitaan injil maka semua orang yang berdoa Bapak kami harus terlibat aktif dalam pemberitaan injil terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!